assalamualaikum bunda kali ini saya mau bikin es krim nutrisari ini caranya sangat mudah dan bahannya juga mudah didapat ya Bunda ini ada dua bungkus nutrisari saya pakai rasa jambu biji dan rasa jeruk terus 2 sendok makan tepung maizena 170 gram gula pasir 700 ml air 2 bungkus SKM terus nanti saya tambahkan SP atau sepong 1 sendok teh ini cup untuk wadahnya nanti ini langkah pertama saya mau merebus gula pasir sama air 700 ml dan SKM ini dimasak ini saya masak disini saya nyalakan api ini dimasak sampai mendidih ya Bunda kalau bunda suka manis bisa ditambah gula pasirnya terus ini tepung maizena 2 sendok makan tadi saya cairkan dengan sedikit air terus saya masukkan terus ini dimasak sambil diaduk-aduk sampai sedikit mengental ya Bunda sampai mendidih ini udah mulai mengental ditunggu sampai mendidih mengharap nyongin kunci ini udah benar-benar mendidih ya Bunda seperti ini terus ini saya matikan ini saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar terus saya pindahkan ke wadah lebih besar seperti ini ya Bunda biar cepat dingin terus ini saya biarkan dingin dulu baru saya masukkan ke freezer sekitar kurang lebih 4-5 jam nah ini Bunda hasil adonan es krimnya tadi ini sudah membeku ya Bunda sebagian ini aku kulkas selama 4 jam Bunda terus ini mau saya pindahkan ke wadah lebih besar seperti ini sudah mengeras terus ini mau saya tambahkan satu sendok teh SP oke segini terus ini dimixer sampai mengembang ya Bunda sementara dengan cepat rendah terlebih dulu terus saya lanjutkan dengan cepat tinggi ini dimixer sampai ringan sampai mengembang ini udah ringan udah mengembang banget terus saya matikan udah kental ya Bunda terus ini mau saya bagi jadi dua untuk saya tambahkan rasa nutrisari nya saya jadikan dua terus ini yang satunya mau saya kasih pewarna kuning dan rasa nutrisari rasa jeruk seperti ini ya Bunda seperti ini ya Bunda nanti sarinya dimasukkan biar tambah cantik saya tambahkan sedikit pewarna makanan terus ini dimixer lagi ini sudah cukup tercampur sudah saya matikan seperti ini terus ini yang satunya aku tambahkan rasa jambu biji nya nutrisari jambu biji saya tambahkan ke warna merah terus ini dimixer lagi terus ini dimixer lagi tidak pas Bunda dimixer sampai tercampur semua nutrisari nya ini udah benar-benar tercampur terus saya matikan terus ini biar saya mudah untuk naruh di cup nya ini ini mau saya masukkan ke dalam plastik ini biar enggak berlepotan aja ya Bunda seperti ini ini yang lain ini rasa jeruk juga saya masukkan ke kantong plastik bisa juga langsung ya Bunda enggak perlu dimasukkan langsung dimasukkan lengkap tapi ini biar praktis aja enggak belepotan ini udah cukup saya masukkan ke kantong plastiknya aku sisihkan dulu terus saya mau menata kapnya terlebih dulu ini saya pakai gelas agar ya Bunda terus ini sebelum dimasukkan adonan es krimnya ini saya kasih sedikit SKM coklat di pinggirnya aja ini biar tambah cantik aja seperti ini ya Bunda caranya ini saya kasih lubang di pojok plastiknya seperti ini terus kita masukkan seperti ini ini saya pakai yang satu warna aja kalau dimasukkan ke dalam plastik itu mudah kita masukin ke gelas agarnya ini ya Bunda kalau pakai sendok berlepotan seperti ini kan praktis ini terus ini saya tambahkan mises cucuk atasnya biar tambah cantik aja ini seperti ini terus ini bisa langsung ditutup seperti ini ya Bunda cantik seperti ini terus untuk yang warna kuningnya juga aku tambahkan dengan coklat coklat ini yang rasa jeruk ya Bunda ini juga di pojoknya terus saya tuang seperti ini juga jangan ganggu Ibu bentar tuh deh caranya tetap sama seperti ini ya bisa juga kita langsung aja nggak pakai kalau nggak suka susu langsung aja dua warna seperti ini bersebelahan seperti ini ya Bunda cara masukannya sangat mudah ini dijual juga untungnya banyak sekali Bunda kalau dikasih mises itu ini biar anak kecil lebih suka ya Bunda kalau dikasih mises itu seterusnya seperti ini ya Bunda cara masukkan ke dalam gelas agarnya satu resep dua warna tadi jadi 65 cup ya Bunda 50 65 ada agar seperti ini hasilnya cantik terus ini siap untuk di kolkas seperti ini ini siap untuk dimasukkan kolkas ini mau saya kolkas selama kurang lebih 6 sampai 8 jam nah ini Bunda es krim yang udah jadi seperti ini es krimnya udah jadi kita lihat ya Bunda kalau hasilnya itu sangat bagus kita lihat dalamnya ya Bunda kalau ini sangat bagus seperti ini lembut sekali silahkan dicoba Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya ini yang rasa jeruk juga sangat bagus saya coba ya Bunda bismillahirrahmanirrahim hmm manisnya pas Bunda harus nih marik melukis, sari jeruknya terasa banget seperti ini mantap sekali lembut sekali terima kasih sudah selalu nonton video saya Terima kasih